Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Lio disini Oke, pada video kali ini gue mau unboxing ini ya Udah dateng paketnya dari astraautoshop.com Ini isinya adalah Aki Motor GS Astra MF GTZ 7S Dimana Aki ini Kalau menurut keterangan yang di online shopnya Ini bisa digunakan Ke CBR 150 Satria FU 150 Terus Sonic 150 Dan yang pasti NMAX dan IROX Ya teman-teman Oke, sebelumnya kita buka dulu ya Nah ini udah mulai agak robek ya Dari kemasaran teman-teman Mungkin dari pack injury Nah ini dia Tapi packingnya bagus teman-teman Tuh, di double Asli ya dari Astra Jadi bukan Dari toko abal-abal teman-teman Asli dari official Online shopnya Seperti tadi ya Astraautoshop.com Teman-teman bisa cek aja Nah, ini di akinya Ini di akinya Ini adalah aki GS ya Kodenya GTZ 7S Nah, ini Voltagenya di 12V Kapasitinya di 6Ah ya Atau 10 10Hz ya teman-teman Ini original dari Astra Auto Parts Oke, untuk spesifikasinya tersendiri Di sini Panjangnya 113mm Lebarnya 70mm Dan tingginya itu di 120mm Kapasitasnya ini 6A ya teman-teman 6Ah Atau 6Ah Tegangannya di 12V Kalau untuk Di website-nya sendiri Di website resminya Ini keterangannya untuk Yamaha NMAX 155 Aerox 155 Dan Lexi Tapi di Online shop yang lain Ini keterangannya juga bisa digunakan Untuk tadi ya Honda Sonic 150 Honda CBR 150 Terus juga Honda CB Street Fighter Ya teman-teman Dan Suzuki Satria FU 150 Sebenarnya ya Kalau untuk Tegangannya bisa Dan ampernya itu bisa Kendalanya di Ini ya teman-teman Di panjang Dan tingginya ini ya teman-teman ya Yang harus disesuaikan Itu itunya sebenarnya Kalau untuk jenis-jenis motornya teman-teman Oke disini Gue mau Pasang di CBRL teman-teman Gue cuma cari Entengnya Saat Ngangkat stutter ya teman-teman Makanya gue gedein Itu alasannya Sebelumnya kalau Gue pakai yang Bukan yang ini Tetapi yang GTZ 6V teman-teman Nah Kalau itu Panjang dimensinya Di 113 mm Lebarnya Di 70 mm Dan tingginya 105 mm Untuk kapasitasnya Di 5 AH Sedangkan Kalau yang ini Yang GTZ 7S Ini di 6 AH Tadi teman-teman Jadi lebih Enteng nanti Ngangkat stutternya Insya Allah Kayak gitu Dan Palingnya di Dimensinya aja ya Nanti kita lihat Secara Kita pasang Pas apa enggak Gitu teman-teman Paling kalau Lebih tinggi dikit Ya nanti resikonya Kita copot Cover Akinya teman-teman Nanti kita cek Sama-sama Waktu pas Prosesi pemasangan Sedangkan Memang rekomendasi Kalau dari Astra Ini pakainya yang tadi ya Yang 6V ya Kalau 6V itu Disini jelas Spesifikasinya Untuk Honda New Sonic Terus Honda CBR tadi Dan PX125 PX150 Honda Vario 125 Vario 150 Honda Beat Segala macem ya Mau Scoopy Mau 5S Kecuali tadi ya Yang NMAX Baru pake yang ini Nah karena Disini gue juga Menggunakan Keyproc NMAX Dan Listrikannya juga Udah diganti Yang menggunakan Full Wave Gue coba Mau pake Aki yang GTZ 7S Kayak gitu Ini kita Cek aja Kita buka aja Teman-teman ya Mudah-mudahan Mulus Terus nanti kita Pasang Langsung di All Ini teman-teman Bisa sekalian Cek ya Ini adalah penampakan Aki GS Yang Ori Yang setau gue Kalau yang Ori Bisa keliatan banget Perbedaannya disini Teman-teman Disini ada Printer Atau ada tulisannya Astra Auto Part Kalau yang KW Itu biasanya Gak ada Dan sisanya yang lain Gue juga kurang hafal ya Teman-teman Bisa teman-teman Lihat aja nih Yang asli seperti ini Bisa di screencap Tampilannya seperti ini Teman-teman Pokoknya di luar Daripada ini Berarti KW Teman-teman Sticker-stickernya Ini kayak gini Posisinya Ya Nah ini Bisa di Cas lagi ya Kalau di bawah 12,4V Bisa di strum Jadi Kalau aki kering itu Keunggulannya Bisa di Strum ulang Atau di cas ulang Teman-teman Ini kayak gini Disini aja sih ya Berarti pembedanya ya Kalau di MotoBet itu Lebih Detail lagi teman-teman Dan kita dapat Ininya Bautnya Sekarang kita coba Langsung pasang aja Dan Bagaimana Nanti ya Responnya di CBR Old Apakah langsung enteng Dengan digantinya ini Kita coba aja Oke ini untuk Sekedar Pembanding aja Teman-teman Gue sebelumnya Menggunakan MotoBet Gel ini ya Ini MotoBet ya Bukan MotorBet ya Kalau ada yang KW itu Tulisannya MotorBet Ini MotoBet Yang MTZ 6S Nah kalau Ori Disini juga Benderanya Amerika Dan ada stiker ini Teman-teman Diimpor Oleh MotoBet Indonesia ya Ini tanda-tanda Ori Terus Untuk tingginya Disini gue mau coba Bandingin ya Untuk lebar dan tingginya Ini sama Sama precis Sama dengan Tipe aki yang MotoBet Gel MTZ 6S Untuk tinggi Dan lebar Dari GS GTZ 7S ini ya Teman-teman Jadi sama aja Kemungkinan Gue tetap bisa Menggunakan tutup Akinya teman-teman Nanti Nah ini covernya Lihatannya Sorry kalau agak gelap Nah ini covernya Kita tinggal pasang aja Ini pas teman-teman Kayaknya harusnya Oh iya pas ya Oke teman-teman Kayak gini hasilnya ya Setelah dipasang Pas Ternyata Dan ini bisa Ditutup Ditutup Nah tuh Ditutup ya Jadi aman Untuk CBR Oke kita pasang Joknya Oke pas teman-teman ya Nggak Nggak ketahan Sekarang kita coba Nyalain Kontaknya Sekarang kita nyalain Bismillahirrahmanirrahim Oke 12,3 volt ya Teman-teman Sekarang kita coba Nyalain Bingin banget ya Bingin banget Motornya Ini berapa Bulan ya Gue nyalain Oke kita coba Lagi ya Teman-teman Tadi Biasalah Belum panas Karena ini udah lama banget Nggak dinyalain Teman-teman Nah ini 12,5 ya Oke Udah enteng ya Teman-teman Buat nyalainnya Nah jadi Top gue ini kan udah Full wave ya Teman-teman Dan menggunakan Kiprok NMAX Makanya gue pake Standar Untuk Spesifikasi NMAX Sajalah Gue mau coba Sebenernya kalo yang buat CBR itu juga Nggak masalah sih Tetep ngangkat Kalo kondisi akhirnya Prima Atau masih baru Itu tetep ngangkat Masih bagus Nah ini coba Gue up ya Teman-teman Alhamdulillah Lancar Stutternya juga jadi enteng Nah ini kalo udah panas Enak teman-teman Nah langsung kan Nanti gue mau bawa jalan ya Biar nyisi akinya Sayang disini gak keliatan ya Kiproknya disebelah sini teman-teman Udah diganti sama kiprok NMAX Kalo untuk Spoolnya Apa Bagian Dinamo nya Gak gue Gulung lagi sih Dinamo nya gak digulung lagi Untuk yang Pengen tau Pemasangan full wave nya Ada di videonya ya teman-teman Bisa dicek ntar di link di atas Nah ini Ini gue lagi di rumah gue teman-teman Biasa ya di Jakarta Sempit teman-teman Kalo ada suara-suara yang masuk Sorry ya Ini nanti ada update ya untuk PCX nya Kemarin sempet Mogok teman-teman Jadi di rumah Karena gue gak punya kunci ya Busi nya ternyata mati Dan cangklong nya tuh pecah teman-teman Karena usia ya Begini nih ngerawat Motor tua Nih Gue kasih liat Biar terang Nih cangklong busi nya pecah teman-teman Tuh Pecah getas Udah gue ganti sama originalnya lagi Tuh Udah pecah Sekarang jreng lagi sih Ini kodenya teman-teman Ori ya Dan kalo busi nya gue pake MGK biasa Kalo pake iridium Nanti kalo buat harian Gampang panas Takutnya cepet putus teman-teman Malah Kalo buat harian Mending pake yang standar Oke sekian dulu video gue kali ini ya Jangan lupa di like videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe di Rendilio Keep safety ready dengan respect Gue Rendilio I'm out Peace Bye bye Fah Into the night Out of the dark Take to the sky Chasing the stars All that we said All that we are Waiting to fly This is the start